Kisah si pedang terbang jelit 22. Setelah Hon Lin dan Mei Lit pergi, Kang Hin cepat mengumpulkan anak buahnya. Kita harus pergi ke sana, ke Bukit Harimau. Kita harus membuat pembalasan dan membantu mereka yang menentang Huat Kau yang bersekutu dengan orang Mongol untuk mengacaukan keadaan dan aku akan melapor ke benteng pasukan pemerintah, demikianlah, kalau tadinya Kang Hin tidak menyatakan niatnya itu kepada. Mei Li dan Hon Lin adalah karena dia tidak ingin gerakan besar-besaran itu diketahui orang lain dan mungkin kedua orang itu akan menjegahnya. Setelah memberi tawa anak buahnya, dia sendiri pergi ke benteng pasukan kerajaan Teng yang berada sekitar 50 li jauhnya dari Nam Ki Lampang. Nam Ki Lampang sudah dikenal baik oleh para komandan pasukan. Bahkan Tio Pangcu pernah berjasa dengan ikut pasukan membasmi gerombolan pemberontak sekitar 10 tahun yang lalu. Pasukan mengenal Nam Ki Lampang sebagai perkumpulan orang gagah. Oleh karena itu ketika terdengar berita ada keributan di Nam Ki Lampang, para komandan merasa segan untuk mencampurinya. Kini, seorang gagah yang mengaku sebagai ketua Nam Ki Lampang datang mohon menghadap komandan, tentu saja dia segera diterima dengan baik dan oleh penjaga dia dikawal menuju ke ruangan tamu dan komandan pasukan itu, Bu Chi Lampang yang nama lengkapnya Bu Kim Tau, setelah diberi laporan, segera pula menyambutnya. Setelah memberi hormat dan dibalas oleh komandan Bu, Kang Hin memperkenalkan diri sebagai ketua Nam Ki Lampang yang berkunjung untuk melaporkan hal yang amat penting. Nanti dulu, Tio Pangcu. Yang kami ketahui, Nam Ki Lampang diketuai oleh Tio Pangcu benar sekali, Chi Lampang. Akan tetapi Tio Pangcu meninggal dunia dan saya adalah muridnya yang diangkat untuk menggantikan kedudukannya ah. Kapan dan bagaimana meninggalnya? Kenapa kami tidak diberitahu belum lama terjadinya dan karena ini menyangkut urusan dalam, maka tidak disiarkan keluar. Suhu tewas di tangan persekutuan jahat dan persekutuan itu bertujuan menggulingkan pemerintah, karena itulah saya sengaja datang menemui Chiang Kun untuk membuat laporan mendengar ada persekutuan hendak menjatuhkan pemerintah, tentu saja Bu Chiang Kun segera menaruh perhatian dan mendengarkan dengan tertarik. Kang Hin tidak menyembunyikan sesuatu. Dimulai dengan menyelunduknya Tong Senggun ke dalam Nam Ki Lampang, kemudian betapa senggun dan rekan-rekannya berusaha mengadu domba antara partai aliran dan perkumpulan untuk melemahkan dunia persilatan, kemudian betapa senggun yang ternyata adalah antek Mongol itu bekerja sama dengan Hoat Kau. Mendergar laporan itu, Bu Chiang Kun mengerutkan alisnya. Hal itu merupakan berita penting dan gawat. Sudah yakin benarkah engkau bahwa Hoat Kau bersekutu dengan orang Mongol Chiupang Chu sudah ada buktinya, Chiang Kun? Bahkan saya sudah melakukan penyelidikan di antara para anggauta kami yang dahulunya dipaksa menjadi anak buah Tong Senggun bahwa dia sebetulnya adalah murid dari Sam Moong yang menjadi antek orang Mongol. Kabarnya Sam Moong ini adalah kaki tanganku makan, kepala suku Mongol yang berpengaruh itu. Ah, kita harus bergerak. Di mana sarang mereka, pangcu mereka suka berpindah-pindah, memang cerdik orang-orang Mongol itu. Akan tetapi beberapa hari lagi Hoat Kau mengadakan testa ulang tahun dan mengundang para tokoh Kang Ngong. Tentu untuk dipengarungi atau dipaksa mendukung gerakan mereka dan saya kira tokoh-tokoh Mongol itu akan hadir pula. Saya sendiri akan membawa anak buah saya untuk menyerbu ke sana. Kalau Chiang Kun percaya kepada saya dan suka bekerja sama, saya mohon bantuan pasukan. Tentu saja, pangcu. Bahkan aku sendiri yang akan memimpin 500 orang pasukan tentu saja. Kang Hin merasa girang dan berterima kasih sekali. Mereka berangkat hari itu juga, 100 orang anak buah namki yang pang dan 500 orang pasukan yang dipimpin sendiri oleh Bu Chiang Kun. Bukit Hari mau mendapat kunjungan banyak orang sehingga suasananya ramai dan meriah. Puncak bukit itu memang merupakan lapangan yang luas sekali dan di sana dibangun pondok-pondok darurat yang mengelilingi sebuah panggung yang luas dan di situ disediakan tempat duduk yang banyak sekali. Dalam peristiwa yang amat penting bagi Hoat Kau itu, karena saat itu bukan saja merupakan pesta ulang tahun, akan tetapi juga merupakan penentuan keberhasilan usaha mereka bekerja sama dengan pihak Mongol, yaitu mengharik semua golongan untuk membantu Mongol dan tunduk kepada Hoat Kau sebagai pimpinan, maka Butek Ngero Sin Leong yang merupakan tokoh-tokoh Hoat Kau, juga hadir pula ketua Hoat Kau, yaitu Hoat Lan Sian Su, paman guru dari Butek Ngero Sin Leong yang sudah berusia 70 tahun. Kakek ini merupakan datuk besar dunia persilatan yang tingkat kepandainya sejajar dengan pra-ketua perkumpulan besar seperti ketua Beng Kau, ketua Im Yang Kau dan lain-lain. Dan tentu saja wakil dari orang Mongol, yaitu Sem Moong hadir pula di sana bersama Tong Senggun yang sudah dianggap berjasa besar menundukkan 6 piyampang dan menanam permusuhan di antara para tokoh dan perkumpulan dunia persilatan, bersama orang-orang Hoat Kau. Sedangkan Sem Moong sendiri dengan pasukan khusus Mongol telah menundukkan banyak suku bangsa di utara yang dipaksa untuk membantu gerakan Mongol kalau saatnya sudah tiba. Bukan saja para tokoh besar yang lihai itu berada di situ, akan tetapi diam-diam merekap pun mengerahkan anak buah mereka. Hoat Kau sendiri menaruh orang sebanyak 200 lebih di situ, juga pasukan khusus Mongol yang terdiri dari 100 orang memasang barisan penam atau barisan yang tersembunyi, siap menjaga keselamatan para pimpinan mereka. Biarpun pesta baru akan diadakan besok, akan tetapi hari itu sudah banyak orang datang. Dan di antara mereka itu terdapat seorang gadis cantik jelita yang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Gadis berusia 18 tahun lebih itu memang cantik jelita dan menarik perhatian. Nampak begitu lembut dan lemah gemulai. Langkahnya saja seperti seorang penari ketika ia meloncat turun dari atas selak kudanya dan menundukkan mukanya sambil menuntun kuda. Apalagi ia tidak memegang sepotong pun senjata tajam sehingga hanya kelihatan sebagai seorang putri hartawan atau bangsawan terpelajari yang lemah. Akan tetapi kalau orang mengetahui siapa ia, tentu orang itu akan tertagun dan kaget. Gadis ini bukan lain adalah Jik yang BWE, yang biarpun usianya baru 18 tahun namun telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dan tinggi dari Pek Mausinkou, seorang datuk yang mengasingkan diri. Dan ia adalah ketua dari Kim Kok Pang namun tidak ada orang mengenalnya, karena baru beberapa pekan saja ia menjadi ketua, menggantikan ayahnya yang terbunuh dalam pertandingannya melawan orang Hoat Kau. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Jik yang BWE bertemu dan berkenalan dengan Soe Kian Wu yang menjadi tamunya. Kemudian Jik yang BWE menerima surat undangan dari Hoat Kau untuk datang ke pesta ulang tahun di Bukit Harimau. Ia menolak ketika Kian Wu hendak menemaninya, dan pemuda itu lalu meninggalkan Kim Kok Pang. Hari ini, Kian BWE tiba dari perjalanannya berkuda menuju bukit itu. Para tokoh Hoat Kau sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kedatangan setiap orang telah diketahuinya dari kaki Bukit Mela. Maka, kedatangan gadis ini pun sudah diketahui. Semua orang merasa heran titik karena tidak ada yang mengenalnya. Ketika Bi Sin Leong Kualian, si cantik dari Butek Ngo Sin Leong mengirim surat undangan, ia hanya menyerahkan kepada seorang anggota Kim Kok Pang untuk disampaikan kepada pimpinannya, tidak tahu bahwa kini yang menjadi ketua Kim Kok Pang adalah seorang gadis muda, puteri dari ketua yang telah tewas dalam perkelayannya melawan Ang Sin Leong Ye Ukyat. Biarpun tidak mengenalnya, akan tetapi karena ia cantik jelita dan kedatangannya seorang diri dan penuh rahasia, menunggang seekor kuda yang baik dan pakaiannya pun seperti seorang puteri bangsawan dan indah rapi, maka Lem Hai Sin Leong Kualian, orang keempat dari Butek Ngo Sin Leong yang memiliki watak matuk keranjang, segera mewakili Hoat Kau menyambutnya. Kiang Bw melihat seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih bermuka merah bertubuh tinggi besar, di pinggangnya terdapat sepasang golok, maju menghadang dan menyambutnya dengan senyum. Laki-laki itu memberhormat. Kiang Bw menahan kakinya dan membalas penghormatan itu sambil memandang penuh perhatian. Selamat datang, Nona. Kami merasa mendapat kehormatan besar dengan kunjungan Nona. Nona dari golongan dan partai apakah? Kami perlu mengetahui untuk mengatur tempat penginapan bagi Nona. Tidak perlu repot-repot. Aku dapat melewatkan malam di bawah pohon. Nama ku Jik yang Bw dan aku adalah ketua baru Kim Kopang. Kuahim tertegun. Dia tahu bahwa Jipang Chu, ketua Kim Kopang, beberapa bulan yang lalu tewas di tangan TWA Suhengnya, dan semuanya, Kualian, telah mengirim surat undangan kepada pimpinan Kim Kopang. Siapa kira ketuanya yang sekarang gadis yang begini cantik? Kim Kopang amat penting untuk ditundukan, karena perkumpulan itu dapat menjadi sumber keuangan yang kuat, maka dia pun segera memberi hormat lagi. Aih, kiranya Nona adalah pancu dari Kim Kopang. Mari, Nona silakan, tempat untuk istirahat Nona sudah dipersiapkan. Dia lalu menuntun kuda itu dari tangan Kiang Bw yang menyerahkan kendali kudanya, dan mengajak gadis itu menuju ke sebuah pondok yang kecil mengil. Kuahim menambatkan kuda itu di depan rumah dan berkata, Silakan, Nona, dan anggaplah pondok ini sebagai rumahmu sendiri. Terima kasih, jawab gadis itu sederhana, tanpa ingin tahu siapa orang yang mewakili titik Hoat Kau menyambutnya itu. Namun, hal ini membuatnya waspada, karena sekarang orang Hoat Kau sudah tahu bahwa ia adalah ketua Kim Kopang dan tentu saja mereka dapat menduga bahwa kedatangannya bukan hanya karena undangan, melainkan ada hubungannya dengan kematian ayahnya. Ia lalu membuka daun pintu. Pondok yang tidak terkunci dan ternyata pondok kecil itu bersih dan cukup menyenangkan. Ia lalu membuka sepatunya dan bersilah di atas depan kayu untuk bersama di. Kiang Bw tidak menyadari bahwa sejak dari kaki bukit tadi, diam-diam ada orang yang membayanginya dari jauh. Orang ini adalah seorang pemuda tampan bercaping lebar dan membawa pedang di punggungnya. Dia adalah Soe Kian Bu. Seperti telah diceritakan terdahulu, ketika Kiang Bw menolak dia temani ke bukit Harimau, dia bertanya kepada gadis itu di mana dan kapan Pesta Hoat Kau diadakan. Berdasarkan keterangan gadis itu, dia dapat mencari tempat itu dan bahkan mendahului Kiang Bw sehingga dia dapat membayangi gadis itu. Dia tidak mau memperlihatkan diri, khawatir kalau-kalau Kiang Bw menjadi tidak senang. Akan tetapi diam-diam dia mengambil keputusan untuk melindungi gadis yang ternyata telah mencuri hatinya itu. Cinta memang sesuatu yang rahasia dan ajaib. Dari manakah asalnya dan apa penyebabnya? Cinta jelas bukan seks, karena binatang agaknya tidak mengenal cinta, kecuali induk kepada anaknya, namun binatang mengenal seks. Dari manakah datangnya? Memang, pertama kali orang jatuh cinta setelah melihat lawan jenisnya. Akan tetapi, ini pun belum benar, karena bukankah orang buta juga dapat jatuh cinta? Tentu saja pengenalan pertama melalui panca inderanya, ini berarti bahwa cinta ada hubungannya dengan jasmani, cinta timbul dari daya tarik alami antara lawan jenis, kemudian diperkuat oleh nafsu berahi. Sukar membayangkan kita dapat mencinta kekasih kita yang sekarang kalau andai kata hidungnya mendadak lenyap atau cacat lain yang membuat wajahnya menjadi mengerikan. Itu menandakan bahwa dalam cinta terkandung nafsu yang tertarik oleh keindahan tubuh. Sukar pula membayangkan kita dapat mencinta seseorang yang tidak lagi dapat berhubungan badan sebagai suami istri. Ini pun menandakan bahwa di dalam cinta terkandung nafsu berahi. Semua ini sudah wajar karena memang sudah kita bawa serta ketika lahir. Namun, di antara banyak wanita cantik, di antara banyak pria tampan, mengapa ada seorang yang tertentu yang kita cinta? Kenapa kita tidak mencinta semua wanita cantik atau semua pria tampan? Di sini menunjukkan bahwa di dalam cinta ada pengaruh batiniah, bukan sekadar badaniah, yang mungkin sekali berujud dengan persamaan selera, persamaan watak, perilaku dan sebagainya lagi. Maka, tidak mengherankan kalau ada pria tampan jatuh cinta kepada wanita yang tidak cantik, sebaliknya banyak wanita cantik jatuh hati kepada pria yang tidak tampan. Demikian banyak lika-liku cinta sehingga tiada bosan-bosannya kita membicarakannya. Bagaimanapun juga, bukankah hidup ini cinta juga? Entah itu cinta kepada kekasih kepada sahabat, kepada sanak keluarga, kepada tanaman, benda atau hewan atau lingkungan, bahkan cinta kepada diri sendiri atau makanan. Cinta menimbulkan geirah untuk hidup, untuk melanjutkan hidup. Kalau orang tidak mempunyai perasaan cinta lagi kepada apapun juga, maka sama halnya orang itu sudah mati. Selain Kang Bwe yang muncul di situ dan Kian Wu yang datang secara gelap, sembunyi-sembunyi berbaur dengan para tamu sehingga tentu saja diadisangka seorang anggauta rombongan tamu, muncul pula Hon Lin yang datang bersama Meli. Kedatangan gadis ini pun menarik perhatian banyak orang, karena walaupun ada pula tokoh-tokoh wanita dunia Kang Wu yang datang, namun tidak ada yang secantik Meli atau Kian Bwe. Eh, dua orang kakak beradik misan ini pun disambut oleh seorang di antara Butek Girl Sin Leong, yaitu Tiet Sin Leong Lai Chin yang tinggi kurus bermuka pucat. Ketika ditanya dari mana mereka datang, dan dari golongan apa, Hon Lin menjawab bahwa mereka adalah kakak beradik yang baru melakukan perantauan dan tidak. Termasuk golongan manapun. Dalam perjalanan, kami mendengar tentang pesta yang diadakan oleh Hoat Kau, maka kami tertarik dan datang. Kalau tidak dilarang, kami ingin menyaksikan keramaian dan meluaskan pemandangan, kalau saja di situ tidak ada Meli, mungkin Hon Lin akan diusir oleh Tiet Sin Leong Lai Chin. Akan tetapi wajah cantik molek memang besar sekali pengaruhnya. Lai Chin hanya mengangguk dan mempersilahkan mereka menempati sebuah pondok. Meli hendak membantah akan tetapi Hon Lin memberi isarat dan setelah berada berdua saja di pondok itu dia berbisik. Kalau membantah akan menimbulkan kecurigaan, Limoy. Biarlah kita tinggal sepondok, engkau tidur di dalam dan aku akan tinggal di luar, mana bisa begitu, Koko? Aku tidak mungkin dapat tidur membiarkan engkau kedinginan dan masuk angin di luar pondok. Aku akan tidur di pembaringan dan engkau tidur di bawah, dan celam pembaringan boleh kau pakai. Bagaimanapun juga, kita berdua adalah saudara Misan, kakak dan adik, bukan Hon Lin tersenyum, akan tetapi sungguh aneh, dia merasa betapa hatinya tidak enak sekali mendengar ucapan Meli itu, yang mengingatkan bahwa mereka adalah kakak beradik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali muncul dua orang muda yang kembali menjadi pusat perhatian. Bahkan orang-orang Hoat Kau terkejut dan heran sekali karena yang muncul itu bukan lain adalah Siek Wan Li dan Siek Wan Eng, kakak beradik dari bengkau. Padahal mereka tidak mengundang bengkau, bahkan merencanakan untuk menghasut agar semua partai memusuhi bengkau. Sekarang, dua orang muda putra ketua bengkau bahkan datang sendiri. Ular mencari penggebuk namanya. Tetapi mereka menyambut juga dan mempersilahkan dua orang muda itu menduduki deretan bangku yang disediakan untuk para ketua partai dan tokoh besar. Hon Lin dan Mei Li hanya mendapatkan bangku tempat para tamu yang lebih rendah tingkatnya. Sebaiknya, Ye Ukyang BWM mendapatkan tempat kehormatan karena dia adalah ketua Kim Kopang. Di situ duduk pula wakil-wakil dari Siau Lim Pai, Butong Pai, Kong Tong Pai, Gobi Pai dan lain-lain. Juga wakil dari aliran-aliran agama dan kepercayaan hadir. Pesta itu sungguh sukses dan mendatangkan banyak tamu karena keadaan pada waktu itu membuat para tokoh ingin sekali mendengar apa yang hendak dibicarakan dalam pesta itu. Senggun juga duduk di kursi kehormatan sebagai ketua Nam Ki Yang Pang. Dan di kursi utama duduklah empat orang laki-laki tua yang mengesankan dengan sikap mereka yang angker dan angkuh. Mereka ini bukan lain adalah Hoat Lan Sian Su, ketua Hoat Kau sendiri yang rambutnya sudah putih semua, jenggotnya panjang putih dan di punggungnya terdapat sebatang pedang bronce kuning. Pakainya longgar dan serba kuning seperti jubah pendeta. Dan di samping kirinya duduk pula tiga orang yang angker. Mereka bukan lain adalah Sem Moong, utusan orang Mongol yang bersekutu dengan Hoat Kau. Kedudukan Hoat Kau dan sekutunya saat itu kuat sekali. Bukan saja di situ hadir ketua Hoat Kau, lima orang butek Ngero Sin Leong, ada pula Senggun dan masih banyak tokoh Hoat Kau yang lain, juga Sem Moong yang tidak dikenal banyak orang, akan tetapi merupakan kekuatan inti dari persekutuan itu. Dan selain ini, seratus orang anak buah Mongol dan dua ratus orang Anggauta Hoat Kau siap untuk menentang siapa saja yang memusuhi Hoat Kau. Jumlah tamu yang datang ada kurang lebih seratus orang. Sebelum pertemuan dibuka, nampak Butek Ngero Sin Leong bicara berbisik-bisik dengan Hoat Lan Sian Su dan Sem Moong, juga Senggun ikut bicara. Agaknya mereka mengatur siasat. Hal ini tidak luput dari penglihatan Hon Lin dan Mei Li, juga Kiang BWM lirik dan tersenyum. Kuan Li dan Kuan Eng juga melihatnya akan tetapi kakak beradik ini bersikap tenang dan santai saja. Tibalah saatnya bagi Hoat Lan Sian Su ketua Hoat Kau untuk bicara. Dia bangkit berdiri dan tubuhnya masih tinggi pegap walaupun usianya sudah 70 tahun. Dengan gagah dia melangkah ke depan sampai ke tengah panggung dan setelah memberi hormat ke seluruh penjuru, dia berkata dengan nyaring. Kami Ketua Hoat Kau mengaturkan terima kasih atas kedatangan saudara sekalian dan atas semua bingkisan yang diberikan kepada kami. Semoga ini akan dapat mempererat hubungan di antara kita dan mudah-mudahan lain waktu kami akan dapat membalas semua kebaikan saudara. Karena kami sudah tua, maka selanjutnya untuk membicarakan persoalan kami serahkan kepada murid keponakan kami, Ang Sin Leong Ye Ukyat terdengarlah orang bertepuk tangan dan yang lain ikut menyusul dan terdengarlah tepuk tangan gemuruh mengiring ketua itu mundur dan menyambut munculnya Ang Sin Leong Ye Ukyat. Tokoh ini sudah banyak dikenal orang karena sebagai orang pertama dari Butek Girl Sin Leong, tentu saja dia terkenal sekali. Dia seorang yang tinggi tegap dan tampan, pakaiannya berwarna merah dan sikapnya sombong. Tidak mengherankan kalau orang-orang Butek Girl Sin Leong bersikap sombong. Baru julukan mereka saja sudah menunjukkan kesombongan mereka. Mereka menggunakan julukan Butek, tanpa tanding, seolah mereka mau membuat bahwa merekalah jagoan-jagoan tanpa tanding, tidak ada yang mampu melawan. Dengan sikap tangkas Ye Ukyat yang berusia 50 tahun itu memberi hormat ke seluruh penjuru, lalu terdengar suaranya yang menggeledek, Saudara sekalian, semestinya dalam pesta ulang tahun ini kami bergembira, apalagi saudara sekalian sudah datang menghadirinya. Akan tetapi mengingat suasana sekarang di dunia persilatan sedang kacau, maka kami mohon agar sebelum melanjutkan pesta, saudara sekalian mengambil keputusan atas sikap yang akan kami lakukan. Saudara sekalian pasti telah mendengar berita tentang keganasan Bengkau, tentang sepak terjang Bengkau yang telah membunuhi banyak orang. Juga saudara sekalian tentu sudah mendengar tentang pengkhianatan seorang muda bernama Chiu Kang Hin dari Nam Kiyampang yang kemudian ternyata membantu orang Bengkau. Oleh karena itu, karena di sini kami melihat hadir pula dua orang tokoh Bengkau, maka bagaimana pendapat saudara kalau kami mengusir mereka sejenak sunyi menyambut ucapan itu? Akan tetapi lalu terdengar suara setuju di sana-sini, dan para tokoh Kang Owau yang termasuk golongan bersih seperti Siao Lim Pai, Butong Pai dan lain-lain tidak mau memberi suara. Mereka memang tidak pernah suka kepada Bengkau, akan tetapi mereka tidak mempunyai alasan untuk memusuh Bengkau. Bahkan mereka lebih condong memusuhi Chiu Kang Hin yang dikabarkan telah membunuh seorang tokoh Siao Lim Pai dan seorang tokoh Butong Pai. Sementara itu, kakak beradik putra ketua Bengkau saling pandang. Kuan Eng mengangguk dan darah jelita ini yang lebih dahulu menggerakkan tubuhnya melayang ke atas panggung, diikuti oleh Kuan Li, kakaknya. Dua orang muda itu sudah berdiri di depan Ye Ukiat, lalu berbalik dan menghadapi para tamu. Kami kakak beradik memang putra-putri ketua Bengkau, dan kami sengaja datang untuk memeladiri, mempertahankan kebenaran Bengkau yang tidak bersalah. Hendaknya Chui semua ketahui bahwa selama ini, anggauta-anggauta kami yang dibunuhi, bahkan wanita dan kanak-kanak juga dibunuh tanpa alasan yang jelas. Kami dikabarkan membunuhi banyak tokoh dunia kangung, akan tetapi semua itu fitnah belaka. Kami tidak menyangkal bahwa mungkin ada di antara anggauta kami yang membunuh dalam perkelahian, akan tetapi hal itu adalah wajar, karena kalau anggauta kami yang kalah kuat, maka dialah yang tewas atau terluka. Apa anehnya terluka atau tewas dalam perkelahian di dunia persilatan titik akan tetapi kalau anggauta kami diburu seperti binatang buas, dibunuh tanpa alasan seperti orang membunuhi ayam, sungguh membuat kami penasaran dan kami minta keadilan di sini. Janganlah para locian PWM Udali saja percaya ucapan orang-orang yang melakukan fitnah kepada kami bocah-bocah lancang Ang Sin Leong Ye Ukyat membentak marah. Kalian hendak menuduh Hoat Kau melakukan fitnah kepada kalian? Sudah jelas bahwa Bengkau sejak dahulu merupakan perkumpulan sesat yang ditentang para pendekar dan semua orang tahu bahwa Ciu Kang Hin dari Nam Ki Yang Pang berhianat dan membela orang-orang Bengkau. Ciu Kang Hin tidak membela Bengkau, melainkan dia menjadi korban dari pengkhianatan seorang sutenya yang palsu bentak pula si Ye Kwan Eng dengan berani dan sikap menantang. Senggun bangkit berdiri. Nanti dulu katanya lantang. Yang dimaksud sute dari Ciu Kang Hin adalah aku, dan aku yang membela Nam Ki Yang Pang mati-matian sehingga diangkat menjadi ketua. Ciu Kang Hin memang pengkhianat dan dia membela Bengkau, mungkin karena jatuh cinta kepada Putri Ketua Bengkau ini tong senggun binatang berkaki dua kuan yang memaki. Tidak usah banyak cakap, di sini aku menantangmu untuk bertanding, membuktikan siapa di antara kita yang benar. Sebelum senggun menjawab, Ang Sin Leong Ye Ukiat yang sudah mendengar bahwa Putri Ketua Bengkau itu telah berhasil menguasai ilmu pukulan salju kutih, segera berkata, tidak perlu banyak berbantahan. Sekarang kita dengar saja pendapat para orang gagah yang hadir di sini. Apakah ada di antara para locian PWE dan para saudara yang gagah mendukung pendapat Putri Ketua Bengkau itu? Ataukah semua menyangkal kebenarannya dan bahwa Hoat Kau sama sekali tidak melempar fitnah tiba-tiba Jik Yang BWE bangkit berdiri dan mengangkat tangan ke atas sambil berseru, kami mempunyai penilaian sendiri tentang Hoat Kau. Kami dari Kim Kopang menuntut kepada Hoat Kau yang telah membunuh ayah kami, Ketua Kim Kopang. Biarpun pertandingan itu satu lawan satu, akan tetapi terjadi karena Hoat Kau hendak memaksa Kim Kopang menjadi sekutunya dan ditolak oleh Kim Kopang. Aku sebagai puterinya menghendaki agar pembunuh ayah itu maju ke depan untuk menandingi aku mendengar ini, Ang Sin Leong Ye Ukyat sebagai orang yang telah membunuh Ye U Pang Chu dari Kim Kopang, menjawab lantang, Ye U Pang Chu dari Kim Kopang berselisih paham dengan kami dan tewas dalam pertandingan satu lawan satu. Kalau Nona hendak membalas dendam, itu wajar dan nanti tentu Nona akan dihadapkan dengan orang yang telah menewaskan ayahmu dalam pertandingan. Harap Nona menunggu sampai urusan dengan Beng Kau selesai, sebetulnya, Ang Sin Leong Ye Ukyat mendatangi Ketua Kim Kopang untuk membujuk agar Kim Kopang mau bersekutu dengan Hoat Kau, apalagi mengingat bahwa Ketua Kim Kopang itu masih satu marga dengan dia. Akan tetapi Ye U Pang Chu berkeras menolak sehingga terjadi percocokan yang dilanjutkan dengan pertandingan, sehingga mengakibatkan tewasnya Ketua Kim Kopang itu. Yang BWE duduk kembali akan tetapi ia sudah mengambil keputusan untuk membantu orang Beng Kau karena ia yakin bahwa orang-orang Hoat Kau bukanlah orang-orang yang baik dan boleh dipercaya. Sebaliknya ia pun tahu bahwa biarpun Beng Kau terkenal sebagai perkumpulan aneh dan sesat, akan tetapi tidak pernah menanam permusuhan dengan perkumpulan lain. Kami ulangi, apakah di antara para tamu yang mendukung Beng Kau Wang Sin Leong Ye Ukyat mengulang pertanyaannya dengan lantang dengan keyakinan bahwa tentu tidak akan ada orang yang mau membela atau mendukung Beng Kau, perkumpulan sesat itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring seorang wanita yang bangkit berdiri dan mengangkat tangan ke atas, kami berdua mendukung kebenaran Beng Kau karena kami yakin benar bahwa Beng Kau telah difitnah semua orang terkejut dan memandang pern bicara itu yang bukan lain adalah Mei Li, dan Hon Lin terpaksa ikut bangkit di samping adik misannya yang sudah menyatakan sikapnya itu. Sebetulnya dia tidak ingin bicara dulu, akan tetapi karena Mei Li yang sudah tidak sabar lagi itu sudah mendahului, terpaksa dia pun bangkit berdiri untuk mendukung pernyataan gadis itu. Sengun yang mengenal Mei Li segera berbisik kepada Ho Atlan Sian Su yang mengangguk-angguk. Dia memperkenalkan gadis itu sebagai Hui Kiam Sian Li, Dewi Pedang Terbang, yang lihai sekali ilmu pedangnya. Dan dia pun memandang kepada Hon Lin dengan alis berkerut. Rasanya pernah dia bertemu dengan pemuda itu, akan tetapi dia lupa lagi entah di mana. Tiba-tiba Kwe Ijauwomo ayahnya atau sesungguhnya kakeknya, orang pertama dari Semmoong, berkata, Ah, bukankah itu pemuda yang dari Libun, murid mendiang Kong Hwe Ihos yang barulah senggun teringat dan dia terheran-heran. Bocah itu sudah terjungkal ke dalam jurang. Kiranya belum tewas dan kini muncul dan berani membela Bengkau. Apa buktinya bahwa Bengkau hanya di fitnah Ang Sin Leong menantang karena dia yakin gadis itu tidak tahu rahasia dibalik semua peristiwa itu? Aku tahu bahwa yang melakukan fitnah adalah Hoat Kau sendiri, yang menyelundupkan orangnya, yaitu Teng Senggun sehingga pengkhianat itu berhasil menguasai Nam Ki Yang Pang, dan melalui Nam Ki Yang Pang, mereka melakukan fitnah kepada Bengkau. Semua pembunuhan itu sebetulnya dilakukan oleh mereka yang menyelundup ke dalam Nam Ki Yang Pang, semua orang terbelalak tidak percaya dan Ye U Kia tertawa bergelak. Hahaha, saudara sekalian dengarlah baik-baik. Ini jelas akal busuk Bengkau memutar balikan fakta. Jelas yang memimpin Nam Ki Yang Pang adalah Tio Hoi Po dan muridnya, Tio Kang Hin, yang memusuhi Bengkau karena Bengkau melakukan banyak kejahatan dan pembunuhan. Bahkan kemudian Bengkau berhasil memujuk Tio Kang Hin sehingga murid Nam Ki Yang Pang itu menjadi pengkhianat. Kalau kita dapat menangkap Tio Kang Hin, tentu dia menjadi saksi utama tentang kejahatan Bengkau semua itu bohong, omong kosong terdengar bentakan nyaring dan semua orang makin terkejut lagi melihat munculnya Tio Kang Hin yang sudah meloncat ke atas panggung itu. Melihat pemuda itu berani muncul, Ang Sin Leong Ye U Kia terkejut akan tetapi juga girang. Ini dia penjahat besar itu datang, kita tangkap dia dia sudah siap untuk menyerang, akan tetapi yang Mei Li dan Hon Lin meloncat ke atas panggung dan Hon Lin berseru keras dengan suara berpengaruh karena dia menggunakan kekuatan sihirnya. Jangan bergerak seketika Ang Sin Leong merasa kaki tangannya kaku dan tidak mampu bergerak. Biarpun hanya sesaat, peristiwa itu mengejutkan hatinya. Biarkan Tio Kang Hin memberi penjelasan agar didengar semua orang, baru mengambil keputusan. Apakah Tio Yang terhormat menganggap hal ini adil karena urusan itu ternyata amat berliku dan amat menarik, maka semua orang menyatakan setuju. Ang Sin Leong Ye U Kia menjadi bingung dan dia pun kembali ke rombongannya, sedangkan Hon Lin mengajak Mei Li kembali ke tempat duduknya. Sengaja kedua orang muda ini melayang bagaikan dua ekor burung saja dan tahu-tahu telah berada di kursi mereka, melampaui kepala banyak orang. Tentu saja demonstrasi ginkang yang tinggi ini mengagumkan semua orang. Kini tinggal Tio Kang Hin seorang diri yang berdiri di panggung. Senggun berbisik-bisik dengan Sem Mo Eng dan ketua Hoat Kau dan mereka diam-diam menyuruh para pembantu mempersiapkan pasukan mereka menjaga segala kemungkinan. Sedangkan Soe Kian Bu yang berada di antara para tamu, diam-diam kagum kepada adik misalnya, juga tunangannya, Yang Mei Li, yang begitu berani memelabengkau, akan tetapi yang dijaganya tetap saja Jiki Ang BWE. Kini Tio Kang Hin dengan sikap gagah berdiri menghadapi semua orang dan setelah mengangkat kedua tangan untuk memberi hormat, dia berkata, Saya tidak tahu apakah semua ucapan saya akan ada gunanya, karena saya tahu bahwa para locian PWE dan saudara yang gagah perkasa telah dipengaruhi oleh Tong Senggun. Dia adalah seorang penyelundup dan yang berhasil menipu Suhu. Dialah yang mengatur segalanya sehingga semua pembunuhan seolah dilakukan orang Bengkau. Saya sendiri dapat dikelabui dan selama ini saya menentang Bengkau sebagai perkumpulan jahat. Akan tetapi saya belum pernah membunuh orang Bengkau yang tidak bersalah. Senggun yang meniupkan berita seolah saya pembunuh nomor satu dari Bengkau sehingga saya dimusuhi Bengkau. Akan tetapi semua itu akhirnya terungkap dia sendiri dan kaki tangannya yang membunuh para tokoh Kang Ou yang tidak menurut. Dia dan sekutunya yang membunuh Ho Jin Hwasio, Kiang Chu Chu Jin, dan Pekong Seng Jin. Dia bersekutu dengan Hoat Kau, dengan orang-orang yang menjadi antek Mongol untuk menjatuhkan pemerintah kerajaan Teng Bohong. Pemutar balikan kenyataan. Mana buktinya bahwa aku membunuh para tokoh itu? Engkau lah yang membunuhnya dan banyak saksinya. Puluhan orang anggau tanam tiampang menjadi saksi tiba-tiba terdengar suara orang, Sian Chai semua itu tidak bohong dan Senggun menjadi pucat meilat Pekong Seng Jin sudah berada di panggung, di dekat Siu Kang Hin. Yang mencoba untuk membunuh Pinto adalah Tong Senggun, dilakukan secara curang, memukul Pinto dari belakang ketika Pinto berada di tepi jurang. Untung ada yang menolong Pinto wajah Senggun berubah pucat, Akan tetapi pada saat itu, Butek Ngero Sin Leong sudah berlompatan ke atas panggung, seolah hendak menangkap Kang Hin. Melihat ini Pekong Seng Jin lalu meninggalkan panggung dan melompat ke bangku di antara para tamu. Pada saat yang sama, Mei Li dan Hon Lin sudah melompat ke atas panggung, demikian pula Ye Wook yang BWE yang berseru nyaring, Sudah jelas sekarang kelicikan dan kecurangan Hoat Kau kakak beradik di Bengkau, Siek Wan Li dan Siek Wan Eng yang tadi sudah mengundurkan diri juga berlompatan ke atas panggung sehingga kini Butek Ngero Sin Leong berhadapan dengan enam orang muda-mudi yang gagah perkasa.